Intro Makanya lu berdua tuh pada cari cowok, pacaran Biar ngerasain bahagia kayak gimana Dan gue kasih tau sama lu ya Mel Menurut lu, lu pikir cara lu kayak gitu bisa dapetin hati pangeran? Enggak Mel Yang ada pangeran tuh makin benci sama lu Lo tuh ya bener Eh pacar, ini kita cabut dari situ Daripada kita berusaha sama 3 cewek gak jelas dan lebay kayak mereka Enggak stop stop Kalau gitu, I will call my daddy now Liat aja, perusahaan orang tua kalian bakal bangkrut dalam sekejam Jangan pernah ngancem gue sama pacar gue Ayo Ayo ikut gue Sini, sini dulu Apaan sih lu? Turin gue, urusan kita belum selesai Urusan? Gue gak punya urusan sama lo Come on Oke Lo merasa gak punya urusan sama gue Gue jelasin buat lo Dari A to Z Ow Aduh Oh my gosh Mel Oh my gosh Mel Sini, sini, sini Gimana sih girls? Sini, sini, sini Gimana? Udah ketemu si ceret ya? Ini saya disampingkan Oh, tunggu Mel Kok lo bisa kesini sendirian sih? Bukannya jarak dari taman kesini agak jauh ya? Jangan-jangan... Jangan-jangan cuma pura-pura buta Oh my, kenapa sih itu si Mel pakai nyusul kesini segala? Bisa-bisa dramanya Mel pura-pura buta jadi ketahuan nih Kok lo diam aja sih Mel? Apa jangan-jangan lo bener-bener buta? Atau lo cuma pura-pura buta? Gue gak nyangka ya Ternyata lo tega ngebohongin semua orang Termasuk putri sama pangeran Dan bikin hidup gue jadi kacik Eh, jaga ya mulut lo Dari tadi lo gak liat Gue jalan kesini ngeraba-raba nih kayak gini Susah tau Lo masih mau nunggu gue pura-pura buta gitu Ngapain gue pura-pura buta? Hidup gue udah stress Bukannya hidup lo udah stress ya Mel Secara lo bela-belain untuk pura-pura buta kayak gini Cuma buat ngejar cintanya pangeran Yang padahal lo pangeran gak cinta sama lo Stop, stop, stop Lo jangan asal ngomong ya Sumpah melut lo tuh bener-bener Eh Mel Jangan pernah sentuh pacar gue Atau berani buat nyakitin dia Karena lo bakal berusaha sama gue Cewel lo aja tuh yang ngajak ribut duluan Eh asal lo tau ya Mel Citra juga gak mungkin cari gara-gara sama lo kalo lo gak cari gara-gara duluan Bersih Lo baik banget sih lo Sampai ngebelain cewe-receh kayak gitu Iya Ternyata atas sekarang mencijikan banget ya Hei Emang ada masalah kalo gue belain pacar gue sendiri Masalah lah Eh Lo berdua bisa ngomong kayak gitu karena apa coba Karena lo berdua itu gak pernah rasanya dicintai dan mencintai kayak gimana Iya kan Makanya lo berdua tuh pada cari cowok Pacaran Biar ngerasain bahagia kayak gimana Dan gue kasih tau sama lo ya Mel Menurut lo, lo pikir cara lo kayak gitu bisa dapetin hati pangeran Enggak Mel Yang ada pangeran itu makin benci sama lo Allah tuh ya bener- Eh pacar Ini kita cabut dari situ Daripada kita berusaha sama 3 cewek gak jelas dan lebay kayak mereka Enggak stop stop Kalo gitu I will call my daddy now Liat aja Perusahaan orang tua kalian bakal bangkrut dalam sekejam Jangan pernah ngancem gue sama pacar gue Mel Karena gue juga bisa ngelakuin hal yang sama Gue bisa bocorin aib lo ke media sosial Karena bokap lo gak apa-apa personal Apalagi punya anak egois kayak lo Tentang 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 Lo tuh harusnya tadi lebih tenang Lo kakala pas mau rahasia lo kebongkar Eh Lo gak liat sendiri Atta tuh udah nyebeling banget tau gak Gue ngerti Tapi ya lo ting ke bawah itu lagi dong Atta tuh gak seberapa irrelevant gitu loh Nunggu? Lupa apa? Kalau Alta tuh best friend-nya My Prince Kalau dia ngomong ke My Prince gimana? Udah lah Daripada gue stress mikirin mereka Mending gue nunggu di mobil aja Biar gak tertawan juta lagi Udah tonton gue ke mobil Jadi Mel nyuruh kamu Selidiki siapa perempuan yang lagi deket sama saya? Iya papus Makanya ini saya Aduh Saya terus gimana papus? Saya bingung loh Aduh Jangan-jangan Mel tau Kalau tadi malam saya telfon sama Bunawang Sebentar papus Kok papus bisa bilang gitu? Soalnya pas saya telfon sama Bunawang Kayak Kayak ada benda yang jatuh Nah pas saya periksa Gak ada apa-apa Wah bisa jadi papus Pantos aja tadi itu Non Mel Nyuruh saya Ngecek si perempuan itu papus Apa memang sudah saatnya Mel tau Kalau aku sedang dekat dengan Bunawangnya? Karena cuma dia yang bisa buat aku Merasa tenang dan nyaman Papus Terus ini saya harus gimana papus? Kalau non Mel nanyain terus Soal perempuan itu Saya bingung papus Mau coba apa-apa Om Jojo Kasih tau siapa perempuan yang lagi dekat sama Deddy? Oh apa jangan-jangan sekarang Om Jojo udah berani ngadu ya Kalau aku suruh Om Jojo cari perempuan yang lagi dekat sama Deddy Apa jangan-jangan Om Jojo udah tau tapi ngerahasiain? Om Jojo Om Jojo bingung aja sih Non Mel kok dari tadi marah-marah terus sih Nah gelaper ya Om Jojo Belikin itu toprak Iya om enggak lucu Om Jojo bingung non Bingung kenapa? Bingung boongin aku? Iya Iya om Jojo bingung aja non Om Jojo harus jawab apa Soal kan om Jojo gak tau siapa yang dekat sama papus Belakangan ini non Mel tau sendiri kan? Papus kemana-mana itu sendirian Om Jojo kan sama non Om Jojo gak usah banyak ngomong deh Kalau lo sampe Om Jojo ketauan boong Aku bakal ngomong ke Deddy kalau lo suruh pecat Om Jojo Aku terlaluan Mel nih Sudah berani ngancam-ngancam Jojo Aku harus hentikan ini Sebelum terlalu jauh Daddy Halo Dad? Mel Daddy minta sama kamu Jangan pernah mengancam Jojo Atau mojok-mojokin Jojo lagi Karena Jojo adalah asisten pribadinya Deddy Sudah sejak kamu dari kecil Kamu tau itu Dan dia sangat loyal sama kita Kalau ada yang kamu ingin tanyakan Langsung tanyakan ke Deddy oke? Dad? Halo? Deddy? Kok langsung dimatiin sih? Kok dia bisa menunggi gitu sih ke gue? Pasti ini semua gara-gara Om Jojo kan? Ngaku Om Jojo udah ngadu ya? Enggak kok Tetapi Om Jojo Terus yang bisa lain Emang Deddy lo ngomong apa? Apa aku terlalu keras ya sama Mel ya? Udah keterlaluan kayaknya aku tadi Apa aku ketemu Bundawang aja ya? Siapa tau dia bisa ambil hatinya Om Mel Kangen juga aku Bundawang pasti bingung Kalau tiba-tiba aku temuin sama Mel Sebelum itu terjadi Aku harus mengutarakan perasaan dulu ke Bundawang Semoga Bundawang juga punya perasaan yang sama dengan aku Gue bingung sama lo Kenapa lebih milih di traktir disini coba? Terus lo kelamaan sih mikirnya Iya bukannya kelamaan Gue tuh masih butuh waktu buat mikir Karena gue bingung Ada beberapa pilihan tempat yang cozy Lo malah minta diajak kesini Tapi gue udah kelaparan Lagian ini M.M. juga enak banget kok Belangganan gue nih sama abangnya Lo beneran kamu nyobain nih? Ngesel Engga deh makasih Kenapa? Lo gak takut sakit perut apa? Ini tuh tempatnya gak higienis Masa makan di pinggir jalan banyak debu Banyak asap kendaraan Terus nih ya botol kecapnya Tempat sausnya kita gak tau kan Bersih atau kotor Terus ditambah lagi Lo liat abangnya M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M